Terima kasih Anda masih bersama kami. Limbah padi atau sekam biasanya digunakan untuk media tanam, namun di Subang Jawa Barat ada warga yang memanfaatkan sekam untuk memasak, salah satunya untuk membuat bubui ayam. Siapa sangka barah sekam yang digunakan dalam memasak panganan ini mampu menambah kenikmatan dan cita rasa ayam kampung berbalut bumbu rempah. Makanan tradisional bukan hanya soal rasa. Ada teknik memasak unik dibalik keleshatan sebuah kuliner khas setiap daerah. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga di kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejak tahun 2014, olahan ayam buatan keluarga Renat, populer bagi pemburu kuliner Subang. Bumbu dengan rempah khas tanah Sunda ini terus dipertahankan olehnya untuk membuat makanan khas Subang yang disebut bubui ayam. Sebelum dilumuri pada daging ayam, bumbu yang dihaluskan ditumis terlebih dahulu, tambahkan gula dan garam. Bubu itu sebenarnya istilah Sunda, jadi semacam dipendam ke dalam barah. Biasanya kan kalau di Sunda itu di bubui itu bekas pertukup perapian, ada yang namanya lebu. Lebu itu kan masih panas. Kalau yang di kampung-kampung itu masukin singkong, ubi, itu namanya itu di bubui. Makanya namanya di bubui aja. Ya bubui ayam. Bahan utama bubui ayam adalah daging ayam kampung berumur 2 hingga 3 bulan. Bumbu dan rempah yang dimasukkan ke dalam tubuh ayam adalah salah satu rahasia kelezatan makanan ini. Sementara, lembaran daun pisang yang membalutnya bertugas menjaga bumbu meresap ke dalam daging ayam. Bumbusan inilah yang akan dimasak dengan menggunakan barah sekam. Inilah kunci kelezatan bumbu ayam. Membendamnya dalam barah sekam yang panas. Proses memasak bubui ayam dengan barah sekam memerlukan waktu sedikitnya 6 jam. Waktu yang cukup lama untuk menghasilkan sebuah cita rasa yang khas. Seporsi bubui ayam buatan Renat dijual seharga 110 ribu rupiah. Proses memasak bubui ayam ini mirip dengan pepes. Hanya saja pepes dimasak dengan cara dikukus sehingga memungkinkan sari dari bumbu dan dagingnya menguap. Tapi dengan membakarnya menggunakan barah sekam bumbunya meresap ke dalam daging dengan maksimal dan tertutup rapi, terbungkus di dalam daun seperti ini. Sehingga inilah yang membedakan cita rasa bubui ayam khas subak. Hmm.